kosong, nah seakan saya sulap wah angin mak terumpik kita di penghujung video kali ini ada tambahan lagi? oh iya ada ini ada lagi dua yang pertama namanya Onushar Onushar kayak familiar ya ya betul, seperti di Aksara Devnagri, Anushara equivalent ya, sama Onushar itu pengganti nasal, semua suara konson nasal bisa digantikan dengan Onushar ini, gak perlu ditulis itu, tapi digantikan dengan lambang Onushar nah bentuknya seperti apa? bakal sama di Aksara Devnagri dan Aksara Bengali bentuknya beda Aksara Devnagri titik di atas Aksara konsonan, nah Onushar itu titik koma di sebelah kanan seperti ini ya, ini bacanya macam-macam yang bisa Don, 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 Nya pokoknya nasal, nah tapi di Aksara Bengali ini Onushar nya jadi suaranya lebih tidak dikurang-kurangi untuk contoh yang kata-kata yang ada Onushar nya paling gampang ayo, ini bacanya apa? betul sekali, ini bacanya Bangla seperti nama Aksara ini, Aksara Bengali Bangla Lipi nah Bangla nya itu ada Onushar nya dan disini Onushar nya dibaca Baca Nga Baca Nga Bangla contoh lain ini ini bacanya Shob dan Su Shob dan Su itu artinya kata kata-kata nah disini Onushar nya dibaca Nga tadi kan Bangla Onushar nya dibaca Nga oh iya, kapan dipake Onushar ini kapan harus pake yang nasal oh tergantung kata-kata dari bahasa Bengali nya ada lagi ini ini bacanya Ebum Ebum artinya Dan nah ada dua kata untuk nyebut Dan dalam bahasa Bengali pertama Ebum kedua ini O jadi O berdiri sendiri itu artinya Dan dalam bahasa Bengali oke pertama Onushar pengganti nasal kedua Bishorgo Bishorgo ini pengganti frikatif ekivalen dengan Bishorgo dalam Saradevnakri bentuknya hampir sama ya kalau Aksara Devnakri ini titik 2 di sebelah kanan Bishorgo juga titik 2 di sebelah kanan Aksara konsonan hanya saja titiknya besar beda disitu nah kalau gini bacanya DOH ya TAPI nah ada TAPI nya dong di Aksara Bengali ya penggunanya fungsi lain fungsi lain fungsi lain fungsi lain fungsi lain yaitu untuk pengganti frikatif tentu saja ini fungsi utama juga fungsi lainnya yaitu untuk memperpanjang vokal jadi contohnya kata ONTO SHITO ya ONTO SHITO nah ONTO SHITO nya ini kita tulis ONTO SHITO ONTO SHITO ONTO SHITO eh ONTO SHITO nah ini ada Bishorgo ini bukan bacanya ONTO SHITO kan enggak kan ONTO nya ini vokalnya diperpanjang jadi ONTO SHITO sedikit diperpanjang jadi lebih relax penyebutannya jadi ONTO SHITO itu fungsi pertama untuk memperpanjang fungsi kedua yaitu yang tidak umum untuk penanda singkatan misal kita mau nulis dokter dan kita cuma singkat DL ya DL titik ini kan dokter kan nah di Aksara Bengali pun bisa nulis seperti ini DL titik dipakailah Bishorgo jadinya cuma gini nah ini DL 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 tambahin Bishorgo kemudian Bishorgo DL kependek kan ini singkatan dari dokter dokter bahasa Inggris wow hehehe selain untuk singkatan dokter juga bisa untuk untuk satuan jarak satuan jarak kan singkatan juga kan kilometer kan meter centimeter jkm nulis meter m jadi meter jm nah di Aksara Bengali pun untuk kilometer bisa jadinya gini terlalu bikin nuliskan kilometer jauh lebih pendek 1 jauh lebih pendek 1 daripada nulis kilometer Dalam Aksara Bengkali pun ternyata ada juga Controbindu Controbindu itu kan lambang Controbindu kan Lambang itu ya Lambang bulan Ada dalam Aksara Defnagri Nah Aksara Bengkali pun ada Lambangnya seperti apa Lambangnya tidak beda Controbindu Nah fungsinya yang berbeda Suaranya yang dihasilkan berbeda Karena kalau sudah dikasih controbindu gini Maka suara Vokalnya dari masing-masing konsonan Menjadi nasal Jadi kalau ini kan tadi Do Biasa ini Do Bisa dengar ya bedanya Ada nasalnya Do Untuk contoh Angka 5 Lima dalam bahasa Bengkali Paj Paj Ini ada Controbindunya diatasnya Soroakar Oh iya controbindu itu letaknya kan selalu diatasnya Diakletik vokal Nah kalau tidak ada diakletik vokalnya Ya diletakkan diatasnya Aksara konsonan yang mau dinasalkan Beda kan ya sama bahasa Sama bahasa indi kan punch Ini bukan pakai controbindu Kalau bahasa indi ini pakai Anusara atau anusar Nah dalam anusara penggali Ini pakai controbindu Dan suaranya bukan punch lagi Ada nasalnya Ada lagi bulan Bulan kan controb Tapi juga bisa Ada yang nulis Cat Ya ini pun artinya juga bulan Cat Contoh lain Ini Jogi Ya ini Ini Ju Ada controbindu Jadi lebih nasar Lebih sengau Jogi Agak sulit ya Dilatih ya Lama-lama bisa Jogi Artinya Resiko Yang terakhir Ini bacanya Fota Fota Artinya Dro Droplet ya Tetesan Atau Apa Belok Yang tetesan-tetesan lemak gitu Nah itu pakai Fota Oh controbindu ini pun punya fungsi lain Itu untuk Tambang suci Agama Hindu Untuk pengaruh Hindu yang ada di Daerah-daerah Bangladesh Dan India Barat Mereka juga bisa Pakai lambang ini Di Soro Kasih controbindu Om Ya untuk diingat ya ini Ada yang bertanya ya Dari awal Ini lambang apa ya Yang seperti Cacing ini Menggeliat Ini namanya Jovola 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 ini apa ya Ya Jovola ini bentuk konjungsi dari Ontos tojo Oh berarti Berarti ini konsonan dong Nah Dalam asar penggali Fungsinya sudah bukan sebagai konsonan lagi Tapi punya banyak fungsi lain Ya jadi contohnya ini Ya jadi contohnya ini Bebo Do kasih ini Bacanya bukan lebih Do Tapi Do Jadi lebih tertahan loh Konsonannya Untuk contoh ya Kita lihat Nama dari semua warga Semua warga namanya ada Jovola di belakang Contohnya Ini Kondo Nah kan Do nya kan setelah itu ada Jovola Makanya Kondo Nah Do nya kan lebih tertahan dikit kan Kalau tanpa Jovola Bacanya Kondo Langsung Ini kan Kondo Murdo no Ini Murdo no Dengan Kalau tanpa Jovola Jadi Murdo no Ini Murdo no No nya sedikit tertahan Lebih panjang Fungsi pertama Yaitu Untuk ini Untuk memperpanjang konsonan Nah Fungsi kedua Untuk memodifikasi vokal Jadi Do ini Sudah dikasih Jovola Bisa dibaca gini Ini kalau A.2 ini E ya Ini Jadi Do Kasih Jovola jadi D Jadi pertama bisa baca Do Ini Do bisa baca D Contohnya ini Bebo Jovola ini Utamanya untuk menghasilkan Suara E E seperti E Satu Tadi Itu E Bisa juga pakai Jovola ini Lalu Bukan hanya untuk itu Fungsi lainnya itu Untuk membentuk Kata-kata dalam bahasa asing Jadi Aksara Bengali ini pun Bisa dipakai untuk Nulis bahasa asing Contoh kita mau nulis Ini Suara Umlaut dan Umlaut Dalam bahasa Jerman Ini suara E Ini suara E Bisa tulis pakai bahasa Pakai asing Bengali Bisa Ya pakailah ini Pakailah Jovola ini Kalau bisa E Berarti Suara O Javola Kalau mau tulis E Suara U Jovola Nah Jadi Ini suara E Yang berdiri sendiri Semua lambang yang ada ini Sekarang saya mau tunjukkan Bahwa Vokal-vokal Bahasa Bengali Tidak hanya ini semua Tapi ada juga Diphtong Diphtong ini Sebenarnya masih banyak diphtong Hanya saja mereka tidak punya Lambang tersendiri Diphtong ini Jadi untuk menulis diphtong ini Digabung-gabungkanlah semua Yang entah pakai Shorobornkar Maupun pakai Shoroborn yang Berdiri sendiri Ini saya contohkan Diphtong Misalkan kita mau bilang Saudara laki-laki Saudara laki-laki Dalam bahasa Bengali Bai Berarti kan Diphtongnya Dari A dan I Ba I Ba Artinya saudara laki-laki Mau bilang kakak laki-laki Borobai Adi laki-laki Shorobai Borobai Boro itu besar Shorobai Coto itu kecil Ini A dan I Jadi Ais Suizan saya Bye Saudara laki-laki Kedua E dan I Berarti suaranya jadi E E ini artinya Ini Ini kita mau bilang Barang ini Ya apa E bla 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 Berarti I E Nah ada lagi E o Loh ada ya E o Ada Contohnya ini Ini bacanya Dewa Dewa Artinya Given Kalau bahasa Inggris Berarti apa Diberikan Saya tulis saja Given Ini kan harusnya Dewa Ini kan Ontos To Nah ingat Ontos To Suara Y Tapi kalau dia Petir sendiri Atau di depan Ini kan di depan ini Konsonan Y nya hilang Mungkin Kalau A Mungkin Dewa Bukan Dewa Satu lagi E u Jadi E o Ini bacanya Keo Keo Artinya Seseorang Dalam bahasa Bengali Nah baik Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton Karena video kita berakhir sampai disini Ya Akhirnya Tentang Bia kritik Pokal atau Syorobonkar ini Bisa selesai Terima kasih banyak sekali lagi Untuk yang sudah menonton Jangan lupa Like Kalau suka video ini Bisa di share Juga ke teman-teman Dan jangan lupa subscribe Channelnya David Ye Supaya bisa selalu berkembang Buat video-video Seperti ini lagi Dan dulu saja Tidak hanya belajar raksara Ada video-video lainnya juga Baik Selamat malam Donobat